PJ Bupati Lampung Tengah, Bobi Irawan akan panggil camat se-kabupaten untuk memastikan tidak ada yang condong mendukung pasangan calon atau tidak netral selama proses pilkada. Hal itu menyikapi adanya dua camat, tiga PNS, dan dua kepala kampung yang dinyatakan tidak netral oleh bawah seluruh Lampung Tengah dan terbukti secara formil dan material. Bobi mengatakan agenda terdekatnya sebagai PJS Bupati Lampung Tengah akan mengadakan pertemuan dengan seluruh camat untuk membahas netralitas menjelang kontestasi pilkada 2024. Seluruh camat, kepala OPD, dan seluruh pihak terkait lainnya terutama mulai dari ASN Eselon 3 dan Eselon 4 untuk tekankan netralitas. Bobi menilai, ikrar yang telah dilaksanakan kepala kampung bersama bawah seluruh merupakan sebuah kewajiban untuk seluruh pihak penyelenggara daerah harus bersikap netral. Menurutnya, hal tersebut adalah salah satu jaminan yang diupayakan untuk menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menunjukkan sikap netralitas dan mendorong semua unsur yang seharusnya netral untuk tidak berbuat sebaliknya. Bobi melanjutkan, terkait adanya temuan bawah seluruh terkait dua kepala kampung yang dinyatakan tidak netral akan dipelajari lebih lanjut. Ya, yang pasti tadi isyarat hatikan memuatkan komitmen ya. Jadi memang kita harus menjamin bahwa kepala kampung, ASN, dan seluruh pihak-pihak yang dilarang menunjukkan itu memang harus bersikap netral. Dan ini yang ditugaskan kepada saya untuk mendiru PJ di sini, salah satu tugas utamanya adalah untuk menjamin tilkada yang damai, sejuk, dan harmonis. Pak, kan sudah ada dua kepala kampung temuan dari Buaslu dan sudah diteruskan, Pak. Sudah sampai mana prosesnya, Pak? Ya, nanti saya pelajari ya. Jadi kan saya juga baru mendengar informasinya bahwa ada dua kepala kampung. Nanti kita akan lihat itu sampai batas administrasi atau batas apa tidak. Itu karena hari pertama saya di sini, tentunya saya akan mempelajari semua dulu. Nanti baru kita ambil tindakan yang perlu. Untuk saksi sendiri, Pak? Dari penggantan, untuk saksi sendiri dari penggantan? Ya, saksinya tentunya sudah dari ketentuan dan aturan. Berapa berat, berapa besar, pelanggaran yang berlaku. Ya, dalam waktu dekat juga kita akan mengumpulkan seru camat, juga kepalau PD, dan pihak-pihak terkait lainnya. Utamanya ASN ya, mulai dari SO3 dan SO4 untuk kita sampai juga sosialisasi terkait dengan netralitas ini. Karena ini memang yang tugas utama saya di sini. Terima kasih telah menonton!